Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Julfikar Kali ini kita akan belajar bersama-sama Bagaimana caranya membuat sebuah Form login sederhana Dengan menggunakan PHP dan MySQL Oke, kita awal dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Semoga berjalan dengan lancar, amin Pertama-tama kita Buka dulu browser Kemudian kita buka localhost Localhost disini kita akan membuat sebuah database baru Dimana database ini adalah buat tempat menyimpan data usernya Oke, disini kita berikan nama dblogin Misalkan ini contoh Kemudian setelah database kita buat Kita akan buat tabelnya Kita akan buat tabel dengan nama user Oke, berhubung ini cuma latihan Kita buat 5 kolom saja Dimana kolom pertama itu kita akan kasih id user Dan kolom kedua kita akan kasih nama lengkap Kolom ketiga kita akan kasih email 4 kasih password 5 kasih level Dan kemudian kita akan setting tipe-tipe datanya Untuk id user kita integer Dan jangan lupa id user berhubung kita hanya menggunakan angka saja Kita cek list AI nya agar dia otomatis muncul Nomor berurutan dan indeksnya kita setting primary key Terus untuk nama lengkap kita akan setting varchar dan panjang Yang karakternya maksimal 25 karakter Email juga sama varchar Panjang karakternya itu 35 maksimal Password juga sama Oke, 35 dan level kita kasih enum Dimana ada beberapa pilihan nanti disini kita bisa setting Pilihannya ada apa saja Misalkan kita akan membuat login untuk website sekolah Untuk sistem sekolah Dimana sekolah ini Yang bisa mengakses sistemnya hanya ada 3 Siswa, admin, sama guru Itu hanya misalkan, hanya contoh Teman-teman kalau mau nambahin silahkan Oke, yang pertama admin Yang kedua siswa Yang ketiga guru Ini hanya contoh Go Kemudian kita akan klik save Oke, disini kita klik tabel usernya Dan masih kosong Kemudian kita akan coba isi data-datanya dulu Dengan cara insert Oke, disini id user kita kosongin saja Karena tadi kita sudah checklist auto incrementnya Sekarang kita akan langsung ke sini saja Kita akan kasih nama, contoh Namanya siapa saja bebas Kemudian emailnya kita akan kasih andi At yahoo.com Kemudian passwordnya 1234 Level Andi kita jadikan sebagai siswa Kemudian yang kedua Kita akan Kasih dia Iwan Iwan Kemudian emailnya Iwan At yahoo.com Kemudian passwordnya 1234 56 Nah, 56 4 yang hilangin 1 Oke, kemudian dia jadikan kita Kita sebagai guru Kita go Kita coba lihat browser Nah, ini Disini kita sudah memasukkan 2 data Ada siswa Ada siswa, ada guru Nah, kita satu lagi nih Admin belum Oke, kita masukkan admin Misalkan admin Misalkan adminnya siapa Jul Silahkan Jul Fikar Terus emailnya Jul At yahoo.com Passwordnya 1212 Aja Levelnya admin Kita go Kita ke browse Oke, dan disini terdapat 3 data Dimana 3 data ini Berbeda-beda Levelnya Satu siswa, satu guru, satu admin Dan Hak akses Atau halamannya pun Berbeda-beda nanti Oke, kita akan Membuat Formology-nya Dengan menggunakan HTML PHP Di notepad Nah, disini saya menggunakan notepad Kita buka notepad Karena database itu selesai Sekarang kita buka notepad Dan Ke lokalisnya dulu Kita ke SMPP Khtdok terlebih dahulu Disini kita buat folder terlebih dahulu Dimana buat tempat Nama Buat tempat File-file webnya nanti Kita Buat folder Nama foldernya Belajar Login Oke Kita buka Dan disini kita akan Kasih File Folder CSS Nanti disini adalah tempat Buat tempat File CSS Kemudian kita kasih Folder IMG Nanti disini tempat File-file gambar Oke, setelah kita buat folder Kita kembali ke notepad Kita disini sudah punya Satu halaman baru Yang kosong Sekarang kita akan Save Oke Yang pertama Kita akan membuat File apa dulu nih Enaknya kita buat file Koneksi dulu deh Kita buat file koneksi Kita simpan di luar Kita kasih nama File-koneksi .php Ya Kita buat file koneksi Kita buat scriptnya Oke Kita buat yang sederhana aja Mungkin ini Sederhana menurut saya Tapi menurut teman-teman Gak tau sederhana apa enggak Meskali connect Nah, seperti ini Terus disini ada Empat parameter Dimana parameter pertama itu Nama host kita Hostnya apaan Disini saya menggunakan Localhost Dan username Dari host tersebut apa Disini saya menggunakan Root Dan emang defaultnya root Sebelum Kalau emang belum diganti Ya root aja Kemudian yang ketiga Passwordnya kosong Biarkan Karena emang belum diganti Passwordnya kosong Defaultnya Terus nama database Tadi apa Dblogin Ya kalau gak salah Biar lebih pasti Kita coba cek lagi browser Dblogin Oke ternyata betul Biar untuk mengetahuinya Kita akan Tanya terlebih dahulu Jika terhubung Ifcon Tampilkan Terhubung Ke database Oke Dan jika Tidak terhubung Jika gagal Tampilkan Gagal Terhubung Ke database Oke Ini kasih berhasil Kita save Kemudian kita coba Buka browser Kita panggil File koneksi ini Apa yang akan keluar Localhost Tadi nama foliernya apa Belajar Belajar login Koneksi .php Oke disini Berhasil terhubung Ke database Selanjutnya Kita akan Ubah lagi Agar Kata-kata berhasilnya Tidak selalu muncul Kita akan ganti Seperti ini Jika tidak terhubung Maka Tampil seperti ini Dan kita coba Refresh Itu hilang Dan kita akan Coba ngecek Jika salah satu Kita akan Hapus Ini namanya Apa yang akan muncul Nah seperti ini Jadi Dia akan muncul Ketika Script koneksi gagal Atau gagal terhubung Aja Oke Karena tadi kita hapus Ini satu huruf Kita save lagi Kita coba buka browser Kosong kan Oke berarti Script koneksi Sudah selesai Sekarang kita akan Buat satu file lagi Untuk membuat Form login Oke Kalau tidak Jangan form login Namanya kita Kasih index saja Ya Index .php Nah Disini kita akan Buat form loginnya Seperti biasa Seperti biasa Kita kasih Seperti ini Ini untuk nama Halaman webnya Kita kasih Halaman Login Seperti itu ya Kemudian Di dalam Hit ini Kita akan kasih link Untuk Menghubungkan Ke file CSS Nanti Nanti kita akan Buat file CSS Style sheet Kemudian Tipe Text CSS Dan Rev Kita kasih Link Style.css Nanti kita akan Buat file Dengan nama Style.css Dan akan Disimpan Dalam folder CSS Itu nanti ya Oke Sekarang kita akan Buat Text body Disini kita akan Buat div Kelas Kita akan Buat box Login Nama Kelas ini Bebas Terserah Teman-teman ya Sesuai Inspirasinya Apa Nama-namanya Oke Di dalam box Login Kita akan Kasih Form Form Kemudian Di dalam Form Kita akan Kasih Attribute Action Metodnya Kita akan Kasih Post Kemudian Kita akan Kasih Input Input Tipe Input Tipe Berhubung Tadi ada email Sama password Jadi email Berarti tipenya Namanya juga email Kita akan Kasih Place Holder Isi Email Anda Ya Oke Kita akan Copy Ini copy Copy Nah Tiga aja Tadi kan ada password Kita tipenya password Juga Password Kemudian Name nya Kita kasih Pass Name ini Bebas Terserah Teman-teman Terus Ini Kita kasih Password Oke Terus Ini yang Ketiga Kita kasih Submit Untuk Tombolnya Kita Name nya Login Ini Jangan Place Holder Kita kasih Value Untuk Nama Tombol Kita Save Terus Kita Ini Kasih BR Jangan Lupa Biar Dia kebawah Oke Kita Akan Coba Buka Browser Nah Ini Dia Form Login Kita Buat Sekarang Kita Akan Modifikasi Dengan Menggunakan CSS Ini Kan Ada Class Book Login Kita Akan Buat Satu File CSS Kita Akan Save Kita Akan Simpan Dalam Folder CSS Dengan Nama Style . CSS Seperti Biasa Di Awal Kita Akan Setting Dulu Margin Nol Padding Nol Kita Akan Setting Font Family Sonserif Terus Kita Akan Setting Class Box Login Untuk Kelas Kita Akan Panggil Dengan Titik Box Login Terus Kita Akan Setting Lebar Dari Box Login Berapa 30% Kita Contoh Terus Height Kita Akan Contoh 400 Pixel Kita Akan Kasih Border 1 Pixel Solid Kemudian Kita Kasih Margin Margin Kita Kasih 2% Dan Kita Akan Coba Buka Browser Kemudian Kita Refresh Dan Lihat Apa Yang Terjadi Terlalu Tinggi Tapi Gak Apalah Kemudian Kita Akan Coba Setting Form Jadi Harga Kayak Gini Gak Apa Ya Sekarang Kita Buat Tampilan Terlebih Dahulu Kita Setting Box Login Dia Akan Di Dalam Form Form Input Kita Akan Coba Setting Tipenya Ya Akan Kita Edit Tipe Input Yang Bertipe Email Dan Input Yang Bertipe Password Oke Kita Akan Setting Lebarnya Jadi Berapa Persen 90% Misalkan Ya Height Kita 40 Pixel Dan Padding Left 1% Dan Font Style Font Style Font Size 17 Pixel Oke Kita Akan Coba Buka Browser Dan Coba Refresh Apa Yang Terjadi Nah Seperti Ini Kemudian Kita Akan Coba Agak Kasih Jarak Sedikit Kasih Margin Margin Atas Satu Persen Margin Kanannya Nol Bawah Satu Persen Juga Kirinya Misalkan 2% Kita Akan Coba Buka Browser Apa Yang Terjadi Nah Seperti Ini Kurang 5% Berarti Refresh Nah Seperti Ini Kemudian Kita Akan Coba Setting Yang Box Login Form Input Tipe Sapi Kita Akan Setting Ini Kita Hapus Coba Coba Buka Browser Nah Seperti Ini Kemudian Kita Akan Coba Memberikan Gambar Di Atas Form Input Ini Disini Saya Ada Berapa Gambar Si Mengkoleksi Gambar 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 Biasa Iseng Iseng Disini Bahan 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 Image Nah Image Icon Cari Pas Nah Disini Saya Melihara Gambar Kunci Gak Apa Yang Penting Gambar Oke Kita Akan Coba Simpan Dalam Folder Web Kita Simpan Dalam Folder IMG Kita Pas Disini Nama Filenya Image Format JPG Oke Kita Akan Coba Masukkan Gambar Di Atas Form Kita Akan Masukkan IMG SRC Tadi Nama Foldernya Apa IMG Nama Filenya Apa Images .jpg Coba Kita Buka Browser Kita Refresh Nah Gambar Gambar Muncul Kan Kita Akan Ketengah In Kasih Center Disini Oke Center Kemudian Center Juga Di Akhir Jadi Si AMG Di Upbeat Sama Center Center Oke Kita Akan Coba Refresh Tuh Udah Ketengah Kan Form Login Seperti Ini Oke Kita Juga Bisa Ngasih BR Kita Kasih Kata Kata Misalkan Dengan Menggunakan H2 H2 Ini Ukuran Font Misalkan Silahkan Login Ini Kebawain Dikit Ini Juga Kebawain Biar Kelihatan Enak Seperti Ini Kelihatan Kan Kelihatan Oke Refresh Browser Apa yang terjadi Nah Silahkan Login Dan Kemudian Kita Akan Mulai Membuat Sebuah Prosesnya Namun Kita Akan Coba Garis Kotak Ini Biar Diwarnain Kasih Warna Misalkan Box Login Bordernya Kasih Warna Apa Kasih Warna 99 Nah Seperti Ini Oke Cukup Sekian Sekarang Tinggal Buat Proses Ini Kan Belum Sedia Apa-apa Ini Tuh Kan Masih Email Oke Kita Akan Coba Buat Prosesnya Sebelumnya Kita Akan Buat Tiga Halaman Dulu Dimana Tiga Halaman Ini Satu Halaman Siswa Halaman Admin Sama Halaman Guru Oke Save Jadi Ini Buat Halaman Siswa Misalkan Kita Akan Coba Copy Dari Sini Dan Kita Hapus Ininya Kita Kasih H4 H3 H4 Ngetiknya H3 Ya Begitulah Oke Selamat Datang Nah Selamat Datang Selamat Datang Di Halaman Misalkan Kita Akan Kasih Disini H1 H1 Dalam Anak Siswa Siswa Seperti Itu Kita Save Dan Kita Buat File Baru Lagi Dengan Kata Kata Yang Sama Cuma Beda Dikit Misalkan Guru .php Jadi Disini Kita Akan Copy Oh Iya Ini Ganti Namanya Halaman Siswa Save Ini Copy Kita Akan Paste Disini Kita Ganti Nama Ininya Guru Kemudian Ini Ganti Jadi Guru Guru Kemudian Kita Akan Buat File Baru Lagi Kita Save Dengan Nama Admin .php Kita Akan Paste Lagi Ganti Jadi Admin 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 Kemudian Kita Akan Buka Browser Kita Cek Satu Per Satu Halaman Itu Siswa .php Selamat Halaman Siswa Oke Seperti Itu Kemudian Guru Guru Kemudian Admin Admin Oke Kita Kembali Ke Login Tentu index ya Index di PHP Nah Disini kita akan buat proses login Kita akan buat di halaman itu sendiri Jadi action nya kosongin Karena kita akan buat proses di halaman ini sendiri Oke kita akan buat di bawahnya form Buat script PHP Kita akan buat if is set Jadi if Is set Berhubung kita post menggunakannya Jadi post Post apa? Name ini kita copy Kita paste disini Nah seperti itu Lalu kita akan buat proses ketika tombol login ditekan Apa yang akan diproses? Pertama yang akan kita proses adalah Mengecekan Cek data MySQL Query Can Variable con Terus kita akan select Bintang from Nama tabel Dimana Dimana Kita kebawain aja ya Dimana Email Sama dengan Post yang dikirimkan dari form ini Ini kan name nya apa Jadi disini Dolar post Nah name ini kita akan copy disini Kemudian kita kasih N Kita akan copy Ganti di password Email ini kita akan ambil dari name ini Save Nah ini email kita ambil dari Yang ada dalam tabel Email dan ini password Ini juga email Ini password Oke Kita akan coba Oh iya Oh iya sebelumnya kita include terlebih dahulu File koneksi disini Include File koneksi dot php Agar variable koneksi ini bisa berjalan Oke Kemudian kita akan coba test Ngetes doang ya Kita coba test Eho Kita akan coba test Eho SQL 6 Row Variable Cek Data Kita coba test Buka browser Kita coba refresh Kita misalkan isi yang benar terlebih dahulu Tadi kan ada Iwan ya Iwan Terus passwordnya 1 2 3 4 5 6 ya Nah ini yang muncul angka 1 Coba kita Yang salah Misalkan Adi Ngasal Nah 0 Berarti Jika Email yang dimasukkan ini Ada Di dalam tabel ini Dia akan menilai True Atau 1 Jika tidak ada Dalam tabel ini Dia akan 0 Oke Seperti itu Jadi contoh Tadi kan Iwan ada Sekarang Joule Coba Joule Passwordnya 1 2 1 2 1 kan Oke seperti itu Sekarang kita sudah mengetahui Nilai dari Function ini adalah Antara 1 dengan 0 Oke gitu Sekarang kita akan Menggunakan If Jika Variable data ini Lebih dari 0 Maka Eho Berhasil Login Oke seperti itu dulu ya Ngeceknya Else Jika Jika Tidak Eho Gagal Login Oke Kita seperti itu dulu Ngeceknya Kita refresh Berhasil login Karena yang terakhir tadi adalah Yang berhasil login Oke sekarang kita refresh Dan sekarang kita akan coba Joule Terus itu 2 Berhasil login Kita coba Adi Yang gagal Ngasal Gagal login Oke seperti itu Nah sekarang kita maunya ketika Ketika si Joule login Dia akan masuk ke alaman admin Ketika si Iwan login Dia akan masuk ke alaman guru Ketika si Adi login Dia akan masuk ke alaman siswa Oke kita mau yang kayak gitu Kita akan coba disini Dengan menggunakan Kita akan panggil data dulu Disini data MySQL Fetch Array Kemudian disini Cek Data Nah Kita akan Panggil level Level Karena yang akan kita baca Dari levelnya Level Data Terus ini level Oke Ini level ini kita ngarang Namanya apa aja ya bas Cuma berhubung kita mau Ngebaca level Kita kasih nama level Ya berlevel aja Ini data Dari sini Terus ini level ini Dari tabel Tabel yang ada dalam Tabel ini Oke Kemudian kita akan Coba lagi Kita akan coba baca Disini kita akan Ganti Ngebaca If Coba If Jika Level Sama dengan Sama dengan dua kali Admin Kita akan coba Eho dulu Anda Anda Admin Gitu ya Oke Kemudian Else If Jika level Yang kebaca adalah Siswa Maka Eho Anda Siswa Oke Kemudian Else If Lagi Is Salah Ya oke Kemudian Kemudian Kita akan Coba Jika level Anda Guru Maka Nanti akan Muncul Kata Anda Guru Oke Kita akan Coba Kita akan Coba Save Kita lihat Apa yang terjadi Kita lihat Apa yang terjadi Kita coba Refresh Kita coba Iwan Passwordnya 123456 Anda Guru Kita lihat Iwan Guru Bukan Tuh Iwan Guru Sekarang Kita akan Coba Jule 1212 Anda Admin Kita akan Lihat Jule Admin Kita akan Coba Siapa lagi Ini Andi Andi Ya Andi Yahoo .com 123456 Anda Siswa Kita lihat Tuh Siswa Oke Sekarang Tahap Pembacaan Level Sudah Berhasil Sekarang Kita akan Tahap Pengalihan Halaman Oke Jadi ketika Adminnya Masuk Dia akan Dialihkan Ke Halaman Halaman Apa halaman Admin ya Tentunya Location Admin Admin .php Kemudian Disini Sama Siswa Siswa .php Disini Dia juga Sama Guru .php Kita akan Coba Refresh Kita akan Coba Admin Jule 1212 Tuh Selamat Halaman Admin Seperti itu Baik lagi Kita akan Coba Iwan 123456 Selamat Halaman Guru Nah Kan Lagi Itu Note Phone lagi Kan Keenakan Lagi Enter Sekarang Andi 1234 Halaman Siswa Oke Sekarang Sudah Berhasil Dan Ini Kayaknya Gak Enak Kita setiap Mau kembali Login Kita Mesti Ngetik Indeks Gak Enak Kita Maunya Di setiap Alaman Siswa Guru Admin Ada Tombol Atau Link Buat Login Lagi Disini Kita Akan Buat Link Kita Kasih Ref Ref A Kembali Login Login Logout Kan Setiap Login Pas Logout Seperti Itu Logikanya Kita Akan Logout Misalkan Logout Kemana Nih Logout 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 Nah Kita Akan Copy Kesemua Halaman Save Save Kita Akan Coba Refresh Logout Andi 1234 Ada Logout Kita Logout Nah Not Phone Kenapa Karena Memang Kita Belum Membuat Halaman Logout Sekarang Kita Membuat Halaman Logout Oke Siap Siap Logout Yaudah Kita Coba Aja Index Kita Akan Coba Membuat Logout Logout Kita Buat File Baru Lagi Kita Save Dengan Nama Logout .php Nah Halaman Logout Kita Akan Coba Season Star Season Kita Akan Season Destroy Dan Kita Akan Kembalikan Ke Halaman Login Login Location Login Lagi Index .php Oke Kita Akan Coba Refresh Joule Misalkan 1212 Masukkan Ke Admin Kita Klik Tombol Lockout Nah Ke Index Lagi Kan Nah Kita Sekarang Maunya Kita Masuk Nah Masuk Terus Kesini Tampil Nama Yang Login Oke Kita Akan Tampil Nama Yang Login Login Jadi Kita Disini Akan Ngebaca Yang Login Siapa Namanya Disini Kita Akan Buat Lagi Nama Dan Data Ngambil Nama Lengkap Ngambil Nama Lengkap Terus Disini Kita Akan Coba Bikin Bikin Sistem Kita Daftarkan Dalam Sistem Kita Buat Satu Sistem Dengan Nama 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 Ini Ngarang Kita Bebas Sistem Dan Nama Isinya Dari Nama Dari Nama Ini Jadi Sistem Nama Ini Isinya Nilainya Nama Nama Nanti Yang Kita Panggil Sistem Ini Oke Pertama Kita Sistem Start Dulu Jangan Lupa Biar Jalan Oke Sistem Start Sistem Kita Selamat Datang Nah Disini Kita Akan Buat Panggil Intinya Eho Season Nama Kita Akan Panggil Season Nama Sebelumnya Kita Buat Season Start Dulu Season Start Nah Seperti Ini Kita Akan Copy Ke Setiap Halaman Copy Lagi Lalu Copy Lagi Disini Kan Kayak Nakan Ngopi Jadinya Tapi Gak Apa Karena Ngopi Itu Nikmat Bagi Penikmat Copy Copy Lagi Dan Kita Copy Lagi Disini Save Dan Coba Kita Buktikan Dalam Broster Kita Akan Coba Lock Dulu Kita Refresh Kita Akan Coba Login Dengan Andi Adi Andi 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 1234 Login Selamat Datang Andi Itu kan Di halaman Siswa Logout Ganti Jul 122 Selamat Datang Jul Fikar Di halaman Log Admin Logout Lagi Terus Siapa Lagi Iwan 123456 Setelah Datang Iwan Di halaman Guru Logout Lagi Nah Seperti itulah Teman Login Yang Sangat Amat Sederhana Yang telah Kita Buat Oke Sampai Disini Mungkin Cukup Sekian Mudah Mudahan Jelas Kalau Memang Ada yang Kurang Jelas Bisa Ditekan Langsung Kepada Yang Bisa Gitu Ya Dan Kalau Memang Gak Ada yang Bisa Bisa Tanya Langsung Ke Google Oke Cukup Sekian Terima Kasih Selamat Mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh